Hai ini diodanya sudah saya sediakan kita solder dulu sini ya ini dioda bright sudah disiapkan ini sengaja digabung aja dulu sama saya jadi biar kita biar nantinya bisa melihat bagaimana gelombang gelombang penuh dengan gelombang setengah gelombang jadi kita jangan hanya dalam teori saya jangan hanya bicara gelombang-gelombang-gelombang saja tetapi tidak melihat bentuknya jadi ini sekarang kita praktek melihat bentuknya ya ya sudah nih ya sudah dibuatkan yang satu ini setengah gelombang yang ini gelombang penuh kita lihat yang pertama ini ya kita lihat yang setengah gelombang dulu diulang dulu sebentar ini yang setengah gelombang ini bentuknya setengah gelombang ya Nah perhatikan ya bentuknya begitu nah sekarang kita pindahkan gimana kalau kita ngelihat yang gelombang-gelombang penuh inget-inget tuh gambarnya begitu ya kita lihat sekarang kalau gelombang penuh ini yang positif ini yang negatif nah terlihat ya terlihat bentuknya tuh bentuknya rapat-rapat ya ini kalau dihal nah itu bentuknya jadi ini gambarnya ya ini diodanya 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 ini diodanya 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 ya kalau disininya sama saja gelombang sinis nah ini hasilnya begini tuh ya ini hasilnya tuh terlihatkan ya jadi dia rapat beda dengan yang hasil yang tadi setengah gelombang ini saya lihat kan tuh nah itu ya tuh ya kalau yang setengah gelombang yang tadi itu pertama dia gitu setelah kalau ini padat kenapa bisa begini gambarnya karena begini jadinya lihat nih ya ketika disini ada pulsa positif dia lewat kesini disini pulsa negatif ya kesini ketika disini pulsa pulsa negatif dia kesini pulsa positif dia kesini jadi ini pada dasarnya adalah supply dari dua tempat dari dioda atas dan dari dioda bawah ini ini ya jadi yang ini upamanya ini ini kesini yaitu dioda yang ini yang supply ini dioda yang ini kesini yang supply nah yang ini kesini yaitu dioda yang ini gitu ya dioda yang ini jadi gelombang penuh itu adalah setengah setengah sebetulnya setengah sinus setengah sinus jadi yang satu adalah setengah sinus yang dari ini gini aja saya nyebutnya yang satu atas yang satu bawah ya setengah ini adalah dari hasil output dari yang ini yang atas dan setengah lagi dari yang bawah jadi bukan 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 berarti gelombang penuh itu semuanya begitu itu ya sinusnya bentuk begitu kayak begini bentuknya ya ini kayak begini bentuknya dikeluarin semua enggak yang dikeluarin itu sebetulnya hanya atasnya doang atasnya nah kalau ini kan atasnya kemudian jeda atasnya kemudian jeda atasnya nah kalau ini ya ini ini atas yang ini dari dioda ini atas atas yang ini dari dioda ini atas yang ini dari dioda ini gitu ya nah yang ini yang ini negatifnya ya buat ngeluarin negatifnya nah ini nah ini maksudnya ini dioda dioda yang atas ini dioda yang bawah kelebihannya kelebihannya ya kelebihannya karena lebih rapat ya ya lebih rapat ngeluarkannya jadi lebih bertenaga power supply nya lebih bertenaga karena dia lebih rapat ininya apa gelombangnya sekarang kalau dipasang elko gimana ya sama saja kalau dipasang elko ya pasti gelombangnya akan rata oke kita pasang elko lewas jangan kebalik ini nah ini ini negatif 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 disini positif positif negatif 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 disini negatif disini positif disini nah itu rata tuh ya tuh sama aja tapi walaupun sama ini tetap lebih bertenaga tuh awalnya gitu awalnya awalnya ya tuh bentuknya gitu awalnya puncak-puncak-puncak itu begitu di beri elko selko langsung rata ya nah jadi elko ini memang tujuannya adalah perata perata murni ya yang memurnikan ya yang memurnikan jadi kalau dioda itu menciptakan DC dari AC menjadi DC tetapi gelombangnya outputnya masih bergelombang ya masih belum layak dimasukkan ke dalam peralatan ya amplifier atau sejenisnya maka elko ini tujuannya adalah untuk meratakan ya nah itu kalau dilepaskan ya ini apa nah itu tuh ya gelombangnya double dari yang singkatnya dari yang setengah gelombang ini begitu dikasih ini langsung ya sekarang coba kita kasih beban ya diberi beban sekarang sudah di beri beban yaitu lampu led kita colokkan nah itu nyala coba kita ukur menggunakan ini 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 positif ini negatif nah itu ya ternyata dikasih beban gambarnya gambarnya lebih stabil ya ini gambarnya lebih stabil setelah dikasih beban gambarnya lebih stabil nah ini gambar gelombang penuh ini gelombang penuh mana ininya nah yang ini ya ini setelah dikasih beban gelombangnya ini ya gelombang penuh sekarang kita ukur pakai multitester ingin tahu berapa tegangannya DC ya DC oke nah ini tidak kelihatan ya ini jauhin sedikit ya nah gini osiloskopnya itu dulu kita ukur ini yang ini ini positif ya ya nah itu 12 12 12 koma ini ini negatifnya ya nah itu kan kelihatan kalau tadi waktu pakai osiloskop itu 18 koma sekian karena karena ini nggak ada elko nya ini 12 koma sekian coba kita nanti pasang diberi elko kita kira-kira naik nggak tegangannya kita kita cabut dulu ya ya gitu ya 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 Awas terbalik Masang elko-nya Yang ini Sini Negatif Negatif Sini Ya Sini Kemudian Positif Sini Positif Sini Kita Ditima Ya Itu Kabel lednya copot Nah itu nyala itu dari Elko ya Elko itu sifatnya Menyimpan strum juga Ya tuh Habis tuh pelan-pelan tuh Nah itu adalah strum dari elko Jadi elko itu Juga menyimpan strum Sesaat Coba diperiksa Negatif Negatif Betul Kaki negatif Negatif Betul Positif Positif Tidak terbaik Tidak terbaik Oke Atau lock in Nah Nyala Ya Kemudian sekarang kita ukur Berapa setelah di Kasih elko Ya Kita ukur Berapa setelah dikasih elko Ya Ini Multitester asik ya Ada Backlightnya Sehingga Enak Untuk di tempat gelap Nah ini ya Jadi elko itu Menaikan juga ya Menaikan Ya tuh Menaikan Tegangan Tapi ini kan bebannya Enggak Enggak terlalu besar Lampu led itu kan kecil bebannya Kalau bebannya Besar Dia akan jatuh Sesuai dengan Output dari Trapol Kalau dari Trapolnya itu 15 pol Ketika dikasih Beban yang Sesuai Atau besar Gitu Enggak kecil Enggak terlalu besar juga Maka dia akan Jatuh Sesuai dengan Tegangan yang Dari Trapol Sekarang Kita lihat Gelombangnya Bagaimana sih Gelombangnya Kalau setelah Dikasih elko Kasih beban Sini positif Sini Negatif Nah itu garis Hanya garis saja Ya Tuh garis Ya Ini Garis Ini garis Ini kan 5 pol Ya Tadi itu Sudah Saya kasih tahu Ya Nah ini Disebut dengan DC Sempurna DC Sempurna itu Ya kalau dilihat Di arsiloskop Ya garis Garis Hanya garis saja Jadi garis Aksis Kemudian Dia ke atas Sekarang kita Coba Ininya Di balik Ya Ini balik Negatif Ininya ke Nah kebawah Tuh ya Intinya kebawah Tuh garisnya kebawah Ya kebawah Tuh Ada di bawah Jadi Kalau ini Berarti dia Sebagai Aksis Eee Nol Ini kebawah Ini tandanya Ininya Kebalik Masang Ininya Apa Ininya Ini apa sih Probe Probenya Tapi gak apa-apa Gak merusaknya apa Cuma gak enak saja Gitu Ngelihatnya Ini yang itu Kita ini Kesini Ini ke Sini Nah Atas Sini Nah itu Ya Garisnya Ke atas Jadi Kita Sudah Melihat ya Sebelum Masuk ke Sebelum Masuk ke Dioda Dia Sinus Murni Ya Jadi Sebelum Masuk ke Dioda Dia Sinus Murni Setelah Masuk ke Dioda Tergantung Diodanya Kalau Diodanya Gelombang Penuh Maka Gambar Disininya Rapat Rapat Sekali Setelah Diberi Elko Maka Dia Jadi Desek Murni Garis Begini Sama Yang ini Juga Yang Setengah Gelombang Juga Sama Disininya Sinus Murni Disininya Gelombang Loncat Loncat Setelah Dikasih Elko Sama Juga Rata Ya Desen Murni Cuma Bedanya Ini Lebih Bertenaga Ya Jadi Lebih Bertenaga Bagaimana Pembuktiannya Pembuktiannya Harus Dikasih Beban Nanti Dikasih Beban Umpamanya Amplifier Atau Apa Ya Terlalu Amplifier Kemudian Disetelkan Musik Disetelkan Musik Yang Agak Keras Apa Bedanya Yang Setengah Gelombang Itu Gimana Nanti Hasilnya Mungkin Bassnya Kurang Pulen Tendangannya Dibandingkan Dengan Ini Jadi Kalau Kita Hanya Melihat Di Osiloskop Saja Itu Kita Tidak Real Ininya Apa Membandingkannya Hanya Kita Melihat Oh Ini Lebih Rapat Berarti Lebih Bertenaga Ini Loncat Loncat Berarti Kurang Bertenaga Ya Tapi Kalau Ingin Membuktikan Ya Buatlah Dua Buah Power Supply Setengah Gelombang Dan Gelombang Penuh Dengan Pol Yang Sama Kemudian Tesla Dengan Beban Yang Sama Coba Dengarkan Suaranya Bagaimana Bagus Mana Demikian Praktek Kita Melihat Gelombang Listrik Pada Power Supply Setengah Gelombang Dan Gelombang Penuh Meng Menggunakan Oscilloscope DSO 138 Jangan Lupa Widget Knop Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video-video Saya Berikutnya Kalau Ikhlas Silahkan Ber Donasi Dengan Cara Mengisi Pulsa Nomor HP Saya Atau Membelikan Token Listrik Untuk Kegiatan Kursus Kita Ini Dimana Nomor HP Saya Dengan Nomor Token Listrik Ada Pada Deskripsi Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Pada Video Berikutnya Sampai 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 Sampai